Siapa saja yang mengaku Islam, hendaklah rajin sholat dan puasa. Siapa saja yang menjawab salam, dunia akhirat akan bahagia. Mau enggak? Jawab salam fitri dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke tempat ini. Salawat beserta salam. Tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam. Yakni, Dabi Besar Muhammad SAW dengan melafazkan. Allahumma soli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Dan tak lupa pula memberikan salam kepada beliau dengan melafazkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang fitri hormati, dewan juri yang arif lagi bijaksana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di ruangan ini. Teman-teman yang seperjuangan dengan fitri. Serta pemirsa TVRI Kepulauan Riau dimanapun anda berada. Izinkanlah fitri menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Yang artinya, sembalah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Ayat tadi memerintahkan agar kita senantiasa beriman kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Cobalah kita hitung jasa kedua orang tua kita. Tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Karena jasa mereka sungguh besar tiada terkira. Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita. Begitu pula ayah bekerja siang, malam untuk kelahiran kita. Begitu pula saat lahir, mereka pun mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada kita. Pada suatu hari, ada sahabat Nabi bertanya kepada Nabi. Ya Nabi, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dari ku? Nabi, ibumu jawab Nabi dengan singkat. Dan lalu siapa lagi ya Nabi? Ibumu. Dan lalu siapa lagi? Ibumu. Tiga kali Nabi memberikan jawaban yang sama. Dan lalu siapa lagi ya Nabi? Ayahmu. Karena itulah, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya? Niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka balasannya. Panasnya, duh minta ampun. Pokoknya, puanas banget. Mau enggak ratusan kali lipat panasnya dari api yang di bumi ini? Nah, sebagai generasi soleh, soleha, marilah sama-sama kita mendoakan ibu kita. Allahumma firli, wali-wali daya, warham huma kamarabayani, sohira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku masih kecil. Nah, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu ibu. Semoga bermanfaat. Ikut semuanya ya. Bersinar kau bagai cahaya, yang selalu beriku penerangan. Selembu citra kasihmu kan, selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Ikau bagai matahari, yang selalu bersinar. Sinari hidupku dengan kehangatanmu. Demikian yang dapat Fitri sampaikan. Sebelum Fitri tutup sebuah tausia ini, Fitri akan membacakan sebuah pantun. Burung darah terbang berempat, terbang tinggi di atas angkasa. Kalau anda hendak selamat, turut perintah ayah dan kunda. Wabilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.